Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai membuat penomoran halaman. Kalian bisa membuat penomoran halaman pada grup Pack Header and Footer di sebelah kanannya, di sini. Di sini kalian bisa melihat keterangan nomor halaman di dokumen kalian. Kalian bisa memilih dari berbagai macam tampilan yang sudah ditentukan atau pilih format kalian sendiri. Pertama, kalian dapat memilih menaruh penomoran halaman di bagian atas dokumen kalian. Tentunya jika kalian menaruh di bagian atas dokumen, berarti kalian akan menaruhnya di bagian header, kepala dokumen. Di sini kalian bisa memilih, kalian ingin menaruh penomoran halaman di bagian kiri header, tengah, atau kanan. Kita pilih yang manapun itu, seperti ini. Tentunya ketika kalian sudah memilihnya, format header yang sebelumnya kalian masukkan akan menghilang. Kalian bisa memilih format yang lain di tab kontekstual, header and footer, pack number. Kalian masih bisa mengganti penomoran halaman yang lainnya. Tentunya di sini kalian bebas memilih sesuai yang kalian inginkan. Sekarang, untuk menaruh penomoran halaman pada bagian bawah dokumen atau footer, kalian bisa menggunakan pack number, bottom of pack. Di sini kalian bebas memilih berbagai macam tampilan yang sudah ditentukan. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, di sini kalian bisa menaruh nomor halaman di bagian margin halaman. Kalian bisa memilih yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini. Kalian bebas memilihnya. Tentunya kalian juga bisa memindahkannya seperti ini. Memutarkannya seperti ini. Kalian bebas melakukannya. Sekarang di sini kita telah membuat nomor halaman di bagian atas margin dan bawah. Tentunya di sini berarti kita telah membuat tiga tempat penomoran halaman. Kalian bisa menghapusnya dengan memilihnya seperti ini dan menekan tombol delete pada keyboard. Atau kalian bisa menggunakan pack number, remove pack number seperti ini. Ketika kalian mengkliknya secara otomatis semua penomoran halaman yang ada di dokumen kalian akan dihapus. Kita kembalikan atau kalian bisa menggunakan header, remove header untuk bisa menghapus nomor halaman di bagian header ataupun footer. Seperti ini. Kalian bebas ingin menghapus dengan cara yang manapun. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar. Terima kasih telah menonton!